Bayangin aja Dumbledore yang sangat kuat dan sudah memiliki tongkat elder, tentu dengan mudahnya tinggal cari aja tuh Voldemort, terus Avada Kedavra! Duel satu lawan satu, udah dipastikan 100% yang menang adalah Dumbledore. Hey guys, kembali lagi bersama aku Johoper Chris, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga terus baik-baik saja. Kenapa nggak dari awal Dumbledore mengalahkan Tom Riddle, aka Voldemort? Kan bisa aja dia langsung ngalahin Voldemort tanpa harus nunggu-nunggu sampai Harry jadi dewasa untuk mengalahkan Voldemort. Mengharapkan Harry dan teman-temannya berburu Horcrux dan lain-lain itu sangatlah ribet. Nah, ternyata sejak perang penyihir pertama, Dumbledore emang nggak pernah sama sekali mengambil tindakan langsung terhadap Voldemort karena alasannya yang sangat sederhana banget. Dia dipenuhi ketakutan. Bukan takut sama Voldemort, melainkan takut menghadapi dirinya sendiri. Siapa sih penyihir terkuat di dunia sihir yang kita tahu selain Voldemort? Jelas itu adalah Dumbledore sendiri. Nggak hanya hebat secara praktik sihir, Dumbledore juga menciptakan benda-benda magis yang menakjubkan seperti The Illuminator. Dia juga merancang penggunaan baru untuk mantra-mantra yang sudah ada. Contohnya seperti mantra Patronus, yang awalnya itu hanya untuk mengusir Dementor. Tapi bisa Dumbledore kembangkan menjadi semacam mantra komunikasi. Dumbledore juga ahli mengenai One Lord atau ilmu per tongkat sihiran, perlindungan darah, bahkan sihir jiwa seperti Horcrux yang sangat dianggap tabu dalam dunia sihir. Bahkan Grindelwald sendiri dengan tongkat Eldernya itu nggak mampu untuk mengalahkan Dumbledore. Voldemort, penyihir yang paling jahat pun nggak bisa membunuh Dumbledore. Maksudnya itu membunuh dalam duel langsung gitu. Pokoknya nggak bisa dikalahkan tuh Dumbledore. Nah, maka dari itu ini semua membuktikan bahwa Dumbledore bener-bener hebat, sangat sakti. Sejak masih muda, Dumbledore memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun kekuatan itulah juga yang menjadi titik utama kehancuran dan keterpurukan hidup Dumbledore. Ambisinya untuk mengumpulkan tiga benda relikui kematian, menjadi Master of the Dead, menjadi penguasa dunia sihir. Untuk kebaikan yang lebih besar telah menghancurkan hidupnya. Oke, di masa mudanya sebagai anak remaja umur 17 tahun, Dumbledore ini begitu dibutakan oleh harapan palsu bersama kekasihnya. The Lord Grindelwald. Bersama-sama mereka ingin menguasai dunia sihir. Menciptakan dunia sihir yang lebih baik. Dia ini begitu terpesona dengan ilusi palsu tersebut, harapan palsu tersebut. Sehingga dia melupakan tanggung jawabnya untuk mengurus adik laki-lakinya, terutama adik perempuannya, yaitu Ariana Dumbledore. Yang keadaan mentalnya itu kurang sehat. Mental breakdown. Selama sekitar dua bulanan, Dumbledore bersama Grindelwald bekerjasama untuk mendapatkan tiga relikui kematian. Tapi malah berakhir tragis. Grindelwald mengkhianatinya dan adik perempuannya malah meninggal terkena serangan ketika mereka saling beradu sihir. Dan sejak saat itu, Dumbledore menjadi hancur, trauma akan kekuatannya dan kecermelangan yang ada dalam dirinya. Dumbledore pun melepaskan visi besarnya untuk mengubah dunia dan menarik dirinya ke tempat yang lebih aman. Dimana dia bisa memanfaatkan bakatnya tanpa melakukan kerusakan sejenis seperti membunuh adik perempuannya sendiri. Ya, dia memutuskan untuk menjalani hidup sebagai akademis, pengajar di Hogwarts. Menjadi seorang guru. Namun, ia tetap berusaha bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya di masa lalu. Pada akhirnya, Dumbledore berperang melawan Grindelwald. Berhasil mengalahkannya dan memenangkan penguasaan Tongkat Elder. Kemudian, ia kembali ke kehidupannya yang tenang sebagai pengajar di Hogwarts. Nah, jadi ini salah satu alasan mengapa si Dumbledore nggak menghadapi Voldemort secara langsung dalam perang sihir yang pertama. Singkatnya, tragedi dan trauma yang terjadi di masa mudanya membuat Dumbledore ketakutan akan kekuatannya sendiri. Sehingga ketakutannya ini membuatnya enggan untuk mengambil tindakan nyata langsung dalam bentuk apapun itu. Dia takut akan ada korban kematian lainnya jika ia menghadapi Voldemort secara langsung. Dia lebih memilih untuk bekerja di belakang layar, kayak introvert gitu. Sehingga dia dapat meminimalisir kerugian yang dapat terjadi. Ya, contoh nyatanya adalah Dumbledore yang mengatur pembentukan Orde Phoenix untuk melawan dan menghadapi Voldemort dan para pelahap mautnya. Contoh lainnya, Dumbledore yang menasehati kementerian sihir tentang cara melawan Voldemort dan pengikutnya. Dia meminta mata-mata dan agennya untuk secara sembunyi-sembunyi menggagalkan rencana Voldemort. Bayangin aja Dumbledore yang sangat kuat dan sudah memiliki tongkat elder, tentu dengan mudanya tinggal cari aja tuh Voldemort terus Avada Kedavra! Duel satu lawan satu udah dipastikan 100% yang menang adalah Dumbledore. Dia pasti berhasil mengalahkan dengan kekuatannya sendiri plus bantuan tongkat elder. Makin kuat pokoknya. Tapi Dumbledore pada intinya terlalu takut untuk menggunakan kekuatannya sendiri. Bahkan dia juga takut untuk mengakui kekuatannya itu. Bisa dibilang, Dumbledore ini adalah jagoan kandang. Dia nggak punya tekad yang kuat untuk menggunakan kekuatannya dalam mengalahkan Voldemort. Lebih memilih cara ribet tapi kerugiannya terminimalisir. Tapi kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan Dumbledore. Tentu kita tahu kisahnya Ariana Dumbledore. Ayahnya doi sampai rela masuk ke penjara askaban demi membela putrinya sendiri. Kehidupan keluarga Dumbledore bisa dikatakan menjadi sangat menderita hanya demi melindungi Ariana. Udah dilindungin sampai sebegitunya, eh malah meninggoy karena Dumbledore yang sama pacarnya yang bermimpi menciptakan dunia sihir yang lebih baik. Wajar banget Aberforth dendem sama kakaknya. Maka dari itu kenapa si Dumbledore ini jadi trauma banget semenjak kematian adik perempuannya. Maka dari itu juga, Dumbledore lebih memilih untuk membantu Harry dalam pemenuhan ramalan yang menyatakan Harry dapat mengalahkan Voldemort. Dumbledore lebih memilih bekerja di belakang layar. Pada saat Voldemort menciptakan horcrux-horcruxnya, jika misalkan Dumbledore berubah pikiran dan ingin mengalahkan Voldemort, tentu sudah sangat telat. Dan selama bersekolah di Hogwarts, Tom Riddle sangat berhati-hati agar nggak terlihat kek sebagai penjahat gitu. Dia tahu betul bahwa Dumbledore mengawasinya. Salah satu taktiknya adalah dengan menyalahkan Hagrid atas kematian Myrtle Merana atau Morning Myrtle. Dia juga berpura-pura bertanya pada Slughorn mengenai horcrux dengan alasan kepo aja, pengen tahu gitu. Maka dari itu, pembunuhan demi penciptaan horcrux-horcrux berikutnya pun terjadi. Dan pada saat Voldemort muncul kembali di Hogwarts untuk meminta pekerjaan guru pada Dumbledore, Dumbledore udah tahu kalau Voldemort ini terjerumus dalam ilmu hitam. Pada saat ini dia juga memiliki horcrux buku harian, Diadem Ravenclaw, Piala Hufflepuff, Leontine Slytherin, dan Cincin Peverell. Jadi pada saat ini udah telat banget Dumbledore buat ngebunuh Voldemort dengan mudah. Bisa dibilang Dumbledore ini gak memanfaatkan peluangnya sama sekali untuk mengalahkan Voldy Botak. Dia juga terlalu menjunjung tinggi pikiran kepahlawanannya untuk tidak akan mengalahkan Voldemort. Kecuali jika harus membela dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri. Ditambah lagi, Dumbledore yang terlalu terjerumus dengan kesalahan di masa lalunya. Yang tadi itu kematian Ariana Dumbledore. Kalau seandainya Dumbledore ngalahin Voldemort dari dulu, Gak akan ada peristiwa orang tua Harry yang terbunuh dan hal-hal menyedihkan lainnya. Walau fisik Voldemort juga ikut terbunuh, Tapi dia tetap tak dapat terbunuh begitu aja. Ya karena udah telat banget. Dia udah berhasil menciptakan beberapa horcrux, Atau nyawanya yang terbagi-bagi dalam beberapa benda horcrux tersebut. Termasuk horcrux hidupnya pada saat itu, Yaitu Harry Potter. Plus kalau kita melihat sejarah perdunia sihiran, Dumbledore dan yang lainnya itu gak ada yang tahu Kalau Voldemort akan bertumbuh menjadi orang yang jahat. Jadi kayak gak ada alasan bagi mereka untuk membunuh Voldemort Waktu masih kecil, waktu masih dikenal sebagai Tom Riddle. Sama seperti dunia kita, Gak ada yang punya bayangan bahwa Hitler akan menjadi orang yang sangat kejam. Gak ada alasan bagi mereka untuk membunuh Hitler saat masih muda. Sebelum kejahatannya si Hitler benar-benar terkuak, Dumbledore juga menjelaskan kepada Harry di Deadly Hallows Bahwa dia menghindari pembunuhan jika dia bisa. Bahkan di Orde Phoenix, ketika dia dan Voldemort berdua di Kementerian Sihir, Voldemort bertanya kepadanya, Kayak gini, Kamu tidak berusaha membunuhku Dumbledore? Dan Dumbledore menjawab, Ada cara yang lebih baik untuk menghancurkan manusia, Tom. Ingat, dia bisa saja membunuh Grindelwald juga setelah mengalahkannya, Dan memenangkan kepemilikan Tongkat Elder. Tapi dia tidak melakukannya, Dia malah membiarkan takdir berjalan dengan sendirinya dan Grindelwald di penjara. Intinya adalah, Dumbledore sangat menjunjung tinggi moral hidupnya. Jika dia tanpa henti mengejar Voldemort dengan niat membunuhnya, Dia gak akan lebih baik dari Voldemort. Mengingat Voldemort juga tanpa henti mengejar Harry dengan niat membunuhnya. Misalnya, selama seri, Voldemort digambarkan sebagai mati-matian melakukan apapun yang dia bisa untuk mendapatkan Harry. Hanya itu yang dia lakukan dalam kisahnya. Sementara itu, Seperti yang terungkap dalam Half-Blood Prince, Dumbledore digambarkan telah menggunakan waktu luangnya untuk menyelidiki masa lalu Voldemort, Dan dengan hati-hati memulihkan fakta dan rahasia tentang dirinya. Oleh karena itu, Dumbledore gak berusaha untuk menandingi kekuatan Voldemort dengan kekuatan. Sebaliknya, dia berusaha untuk memahami situasi secara penuh. Memahami bahwa pada akhirnya kemenangan ada di tangan orang lain, Di tangan Harry Potter. Dan dengan demikian menemukan kunci kemenangan yang lebih efektif. Kunci kemenangan yang lebih baik sesuai dengan moral hidupnya. Jadi gimana guys menurut kalian, Apakah Dumbledore ini orang yang pinter, Atau orang yang gak memanfaatkan peluang, jagoan kandang, Atau kayak dia mempersiapkan segala sesuatunya, Agar rencananya itu dapat berjalan dengan baik. Menurut kalian gimana? Coba komen aja di bawah. Ya guys, itu selesai semuanya. Dan inilah akhir dari video ini. Sekarang coba kalian arahkan. Aduh, tau gak sihir jauh mager. Jari kalian ke tombol subscribe. Klik, klik, klik. Supaya aku makin semangat untuk ngebahas video... Supaya aku makin semangat untuk ngebuat video pembahasan Harry Potter di channel ini. Oke, kita lanjut pembahasan dunia sihir di video lainnya ya. Karena banyak banget dari kalian yang request untuk terus ngebahas tentang Harry Potter di channel ini. Dan pastinya akan kulakukan. Apalagi bakal dijadiin series sama HBO ya. Gue lupa. Makin semangat gak tuh? Oh iya, jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk ide-ide video selanjutnya. Dan aku juga berharap semoga kamu menikmati video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, Jangan lupa untuk klik like-nya. Follow aku di Instagram, gampang aja. Jangan lupa juga untuk nyalain... Lonceng notifikasinya biar kamu tau kalau aku upload video baru. Karena aku sangat suka untuk ngebahas semua hal ini bersama kamu semua. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Sampai jumpa kembali. 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 Sampai jumpa kembali.